Pasien di rumah sakit umum daerah Jayapura dievakuasi keluar gedung rumah sakit akibat dikuncang gempa dengan magnitudo 5,2. Sejumlah pasien di RSUD Jayapura terpaksa keluar dari ruangan ke halaman parkir. Pasalnya gempa ini sudah terjadi berulang kali sejak hari Senin kemarin. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, wilayah 5 Jayapura, gempa mengguncang Jayapura ini terjadi sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Meski sudah 22 kali gempa susulan, BMKG memastikan gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Sementara itu khawatir akan adanya gempa susulan ratusan warga dok 9, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura memilih untuk meninggalkan rumah dan mengungsi sementara ke lapangan dan pinggir jalan. Warga memilih untuk bertahan di sejumlah lokasi seperti lapangan, pinggir jalan dan beberapa kantor milik pemerintah. Yang itu mengungsi pertama itu kayak BPN, alman BPN. Yang pertama, yang alat-alat penting saya, itu yang pertama mereka bawa. Ketika sudah siang, mereka kembali, terima sesuai juga, kembali ke dalam rumah. Tapi sedikit demi sedikit dia goyang, kita waspada terus. Sampai tadi kurang lebih jam 6 lewat berapa, jam 10. Jam 10 lewat berapa begitu, tadi dia lebih parah. Makanya semua warga saya suruh mengungsi semua. Badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Papua mengimbau warga Kota Jayapura untuk tetap tenang dan tidak khawatir dengan gempa yang terjadi karena tidak berpotensi tsunami. Meski begitu, BPBD meminta warga untuk tetap waspada. Beberapa saat kalau mereka ada di ruangan, di tempat, di lapangan ini kan perlu untuk tendang. Maka kami akan menyiapkan tendang. Ini malam ini dibangun. Iya, malam ini sebentar lagi tendangnya sudah datang untuk mereka yang ada di luar ini. Sebab kita terang, jangan panik. Lalu mendengar informasi dari pihak yang berwenang. Begitu, baik dari BMKG. Karena BMKG akan merilis semua informasi berita.